hai halo bro jumpa lagi bersama jenatan kali ini aku akan mengkomparasi ini ya antara Spigen Spigen dan Ruffpower mengenai keduanya ini hampir mirip ya charger nya itu hampir mirip hampir mirip Hai dan keduanya sama-sama 65 watt sama-sama 65 watt ya cuman yang anehnya di sini yang Spigen ini kalau dihitung itu lebih mahal ya Spigen ini marknya sudah sudah ada nama ya kan tapi keduanya ini mempunyai portnya portnya ini ya kita bahas portnya dulu ya portnya itu keduanya ini yang Spigen USB C kalau yang Ruffpower ini USB A dan USB C tapi nah ini yang bikin jadi bikin galau ya ini kalau ini kan nah ini bentar ya kita-kita-kita kalau harus praktek langsung jadinya enak itu loh harus kelihatan kalau gini kita cek ya kita cek seperti ini jelas ya kalau misalkan tadi tulisannya 65 watt ya kan nah sini munculnya 65 watt ya Hai kelihatan ya Hai udah fix ya Hai oke nah sekarang yang anehnya ini ini 65 watt juga nih Hai nih aku lihat ini dosenya 65 watt ya Hai punya spik Spigen ini 65 watt power wow cooler faster kayaknya bahasa marketingnya itu oke-oke banget gitu ya Nah coba ya kita cek ya kita cek sama-sama seperti apa nah lihat nih ini cuma 60 ya kan Hai jenisnya sama nih eh apa antara power sama spigen ini jenisnya sama merahnya banyak itu loh ya kan tapi lebih banyak yang spigen padahal kalau dipikir-pikir spigen ini bukan merek atau brand yang ngecek-ngecek ya kita kalau atasnya ini jelas ya jelas Hai eh hampir sama hitungannya apa namanya USB-A ya karena dia munculnya cuman 19 watt aja ya Hai ya kan Hai tinggi aku yang bikin bingung gitu Hai jadi spigen ini kok malah mengeluarkannya seperti itu nah nah soal penampakannya ini ya jelas hampir sama cuman ukurannya lebih kecil ya punya apa namanya Hai punya Hai raf power ini ya kan tuh Hai eh lebih kecil dan harganya lebih murah raf power di satu sisi disini ada lampu indikatornya yang punya raf power sementara ini enggak ada tapi ya itu tadi yang aku bilang harganya lebih mahal Hai nah Hai terus Hai kalau ini coba kita coba untuk untuk ngecas mekutnya kita pengecasan ke Macbook ini pasti udah pasti yang bisa dipakai ngecas yang ini ya karena ini tadi munculnya yang 65 Watt ya eh 60 60 60 nah sekarang kita cobakan eh USB satunya itu ya USB satunya itu apakah bisa ngangkat untuk apakah bisa ngangkat untuk ke Macbook nya juga atau gimana ya kita coba ya sebentar ini biar mencapai Watt nya ke 50 dulu ya jadi baru kita tancapin untuk eh apa namanya USB satunya ntar kurang dikit ya kita tunggu ya udah 50 ya nah kita akan capai ya dia berjalan 57 ya oke sekarang kita coba untuk tambah benda kesini ya pakai jalan nah nah ini dia dia menjadi 7 sekarang 9 menyesuaikan dulu ya ini menyesuaikan dulu ya apakah bisa seperti ee punyanya rough power juga kita cek ini dan sepertinya bisa sih sepertinya gitu ya kalau ngeliat dari ini apa namanya kenaikan dayanya sepertinya bisa ya sama ya sama ya jadi kayak punya rough power juga seperti itu gak tau ya nanti kalau di 50 dia drop turun nah benar juga ya dia akan turun nah udah ya ah sayur ya beda ya sama rough power ya beda sama rough power ya oke udah keliatan begitu naik dia sampai 50 kan tadi aku bilang kan tunggu sampai 50 ya kan begitu 50 plop ya turun terjun bebas ya sekarang kita lihat cek rough powernya habis ini ya sebentar kita persiapkan ini untuk apa kabel yang ini dulu nah nah iya kan udah sayur ya jadi jelas ya tapi kalau kita ngecas satu persatu itu gak masalah ya artinya satu port satu port kita gunakan wuh luar apinya nah ini nah sekarang kita colok gantian kita colok kita tunggu sampai di 50 ya kita tunggu sampai di 50 ini seperti apa kita nanti terus colokin juga ke beban ke USB ya satunya seperti apa kalau itu udah jelas ya Spigen itu udah jelas ya makanya aku bingung ya sama Spigen ada lagi keluaran lagi yang lebih kecil ya yang dia portnya itu 2 juga apa 3 ya saya lupa ya itu 65 ya kalau kejadiannya seperti itu ya sayur ya toh nah ini udah 50 ya 50 kita cobakan apakah landing juga atau gimana ini ya ini masih jalan ya lancar ya lancar saya tidak ada penurunan ya beda sama tadi ya oh dia ada penyesuaiannya di ini di USB-A nya kalau ininya tetap ya tetap ngisi juga tidak ada cara turun ya nah ini lho ini lho cakepnya raw power ini nah kita tunggu beberapa detik lagi ya ya kan gak ada gak ada turunnya sama sekali ya jelas banget ya pengecasannya oke makanya aku jujur ya apa namanya senang banget lihat raw power ini ya jadi teman-teman yang kalau mau cari cas yang untuk pengecasan ke laptopnya jadi udah juga bisa untuk mengecas handphone lainnya aku sarannya pakai raw power aja yang fokus untuk anu lho ya untuk kita bukan mencari protokol misalkan super food mie turbo atau mie goreng enggak ya ini fokus ke power delivery pengecasan ke macbook atau ke laptop dan yang satunya untuk ngecas handphone artinya ngecas handphone biasa ya enggak fast charging atau enggak yang eh apa super fast charging atau gimana enggak yang biasa aja tapi yang jelas untuk ke mana ke laptop atau makebooknya jelas power delivery ya ntar aku angkat ini ini kelihatan ya udah jelas ya itu ada tulisan PD nya itu ya yang kecil ya nah ya jadi enggak ada turun ya dia penyesuaiannya di ini di mana di USB-A nya tadi apa down nya tapi penyesuaian itu tidak mempengaruhi di USB-C nya dalam pengecasan ke mana ini ke macbook nya ya jadi pilihan saya kalau di antara kedua ini ya pilihan saya ya raw power ini ya menjadi acuan untuk teman-teman cari charger 65 watt yang harga mahasiswa oke sekian dulu ya informasi mengenai kedua charger ini dan menjadi pilihan saya adalah yang raw power ini semoga bermanfaat video saya kali ini jangan lupa subscribe like sama komen oke thank you ya ya ya